Bukan Wilayah Halim Kehadiran Presiden Soekarno di Pangkalan Angkatan Utara Halim Perdana Keserumah pada tanggal 1 Oktober 1965 meskipun atas kehendak sendiri dan sesuai dengan Standard Operating Procedure Resimen Cakra Birawa memperkuat dugaan adanya keterlibatan auri karena dikait-kaitkan dengan apa yang disebut Lubang Buaya Padahal Desa Lubang Buaya yang dijadikan tempat latihan sukarelawan dan menjadi lokasi pembunuhan para perwira Angkatan Darat letaknya di luar wilayah Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Keserumah Sedangkan nama Lubang Buaya lainnya adalah sebuah lapangan yang biasanya dijadikan Dropping Zone untuk latihan penerjunan Lapangan ini ada dalam wilayah Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Keserumah Di sekitar Dropping Zone inilah terjadi tembak-menembak antara RPKAD dengan Batalion 454 Para Kedua pasukan itu rupanya hadir di alamat yang salah karena mereka seharusnya menuju Desa Lubang Buaya Kehadiran Bung Karno di Halim Perdana Keserumah memang menjadikan posisi pangkalan itu seperti menjadi bagian dari skenario gerakan militer G30S Pendapat publik pun terbentuk karena ada kegiatan lain di Desa Lubang Buaya yang dikacaukan dengan lapangan Lubang Buaya tempat latihan terjun di Halim Omar Dani sendiri pun menjelang pagi 1 Oktober itu memang sudah berada di Markas Komando Operasi Pangkalan Angkatan Udara Halim Karena sebelumnya sudah mendengar dari Lekol Udara Heru Atmojo Asisten Direktur Intelijen akan adanya gerakan internal dalam tubuh Angkatan Darat Sebagai pimpinan Angkatan Udara ia memutuskan untuk tidak turut campur dalam persoalan itu Tetapi sebaliknya meminta Auri untuk mengambil tindakan berjaga-jaga terutama mengamankan semua instalasi Angkatan Udara Pagi hari itu juga Omar Dani kemudian bersama Panglima Komando Operasi Komodor Udara Leo Watimena Menyambut kedatangan Presiden Soekarno di Halim yang diputuskan atas pertimbangan keamanan di sekitar Istana Merdeka Selain itu kehadiran Ketua CCPKI DN Aidid yang disembunyikan Mayor Udara Sujono Kemandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan dan yang memang kemudian terbukti dipengaruhi PKI Di rumah Sersan Suwardi di Kompleks Perumahan PPP di kawasan Pangkalan Angkatan Udara Halim Kian memperkuat pembentukan opini publik adanya keterlibatan Pangkalan ini dalam G30S Eduard Lukman Terima kasih